Halo sahabat LK, pada tutorial ini kita akan belajar cara menginstall server Apache di Windows 11 Untuk memudahkan teman-teman dalam mengikuti tutorial di video ini, kami telah menulis ulang isi video ini dalam bentuk website Silahkan kunjungi website kami pada link yang tersedia di deskripsi video ini Langkah yang pertama adalah memastikan server bawaan Windows yaitu IIS atau Internet Information Service tidak aktif di Windows kita Karena kalau Internet Information Service ini kita aktifkan, maka nanti akan terjadi konflik antara server bawaan Windows dengan server Apache yang akan kita install Oleh karena itu, untuk memastikannya silahkan klik start, lalu cari Windows Features dan pastikan bahwa Internet Information Service dan Internet Information Service Host Table Webflow-nya itu tidak di jentang Kalau keadaannya terjentang, maka silahkan hapus jentangnya lalu klik OK Selanjutnya kita akan mendownload Apache servernya Silahkan buka Google Chrome atau web browser yang lain Lalu kita kunjungi situs apacielounge.com Kemudian pada tab download, kita klik Lalu kita sesuaikan server Apache yang akan kita download Karena saya menggunakan Windows 64-bit, maka saya mendownload Apache server versi Windows 64-bit Silahkan klik pada link ini, kemudian tunggu downloadannya sampai dengan selesai Sambil menunggu hasil download dan server Apache kita selesai Sekarang kita akan membuat sebuah folder Tersorah di drive mana Yang penting mudah untuk kita ingat Karena folder ini nanti akan sering kita buka kembali Untuk penamaan foldernya, silahkan sesuaikan dengan keinginan masing-masing Yang penting namanya tidak dipisahkan oleh spasi Pada tutorial ini, saya membuat sebuah folder dengan nama local server Setelah server Apache berhasil kita download Silahkan ekstrak file yang ada di dalamnya ke dalam folder yang baru saja kita buat Sebelum beralih ke tahap selanjutnya, saya sarankan teman-teman untuk mendownload terlebih dahulu Notepad++ Karena Notepad++ ini memiliki penomoran dalam baris program yang akan kita edit nantinya Silahkan cari di Google Notepad++ Pilih yang paling atas ini Kemudian klik pada versi paling baru dari Notepad++nya Klik download Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai Kemudian silahkan install Notepad++nya seperti biasa Jika sudah selesai, silahkan buka kembali folder Apache Kemudian di dalam folder ini kita cari folder yang bernama conf Dalam folder ini ada httpd.conf Kemudian kita klik kanan pada file ini Pilih show more options Lalu kita edit with notepad++ Nah selanjutnya kita akan mencari baris ke 37 Di sini kita akan merubah root dari server kita Sesuaikan lokasinya dengan lokasi folder yang kita buat sebelumnya Di sini foldernya adalah di drive C Kemudian foldernya local server Dan folder apache Nah kalau sudah selesai Kemudian selanjutnya adalah Kita lihat pada baris ke 162 Kita hilangkan tanda bagarnya Agar modul rewrite nya bisa kita gunakan Pada baris ke 227 Juga kita hilangkan tanda bagarnya Server name nya kita ganti dengan localhost Pada baris ke 235 Allow override nya kita buat kita ganti dari non menjadi all Begitu juga pada baris 272 Allow override nya dari non kita ganti menjadi all Setelah selesai kemudian kita klik file Kemudian kita save Pengaturan konfigurasi httpd.conf nya sudah selesai Selanjutnya kita buka command prompt Kita run as administrator Kemudian kita akan membuat service windows untuk server apache kita Setelah command prompt nya terbuka Kita cari folder bin dalam folder apache kita Kita ketikkan cd C Kemudian lokasi foldernya Lalu tekan enter Kemudian kita akan diarahkan ke dalam folder bin Nah di dalam folder ini kita ketikkan Httpd.exe Kemudian tanda minus k Lalu install Kemudian kita enter Nah jika muncul error seperti ini Maka terlebih dahulu kita harus menginstal Library C++ dari Windows Silahkan buka Google Chrome kembali Lalu kita cari Microsoft Visual C++ Redistribute table Lalu pada link yang paling atas ini Kita klik Kita pilih Versi X64 Lalu kita tunggu downloadannya sampai selesai Setelah downloadannya selesai Klik pada file tersebut Agree Kemudian install Silahkan tunggu sampai proses instalasinya selesai Jika sudah selesai Kita akan ulangi langkah yang tadi Kita ketik Httpd.exe Kemudian minus k Install Kita tekan enter Sekarang Service untuk server Apache kita sudah aktif Nah jika muncul pemberitahuan dari Windows Defender Maka kita centang pada bagian privat dan publik Kemudian kita klik allow access Nah sampai disini Pengaturan untuk server Apache kita sudah selesai Langkah selanjutnya adalah mengaktifkan service dari server Apache yang baru saja kita buat Silahkan klik start Lalu kita cari service Lalu kita cari service yang tadi kita buat Yaitu Apache 2.4 Lalu Di bagian kiri ini kita klik start Kita tunggu sampai servicenya aktif Nah setelah aktif Nah setelah aktif Maka semua proses instalasi dan konfigurasi server Apache kita sudah selesai Selanjutnya kita akan melakukan uji coba Silahkan buka Google Chrome Lalu kita ketikkan Lalu kita ketikkan HTTP titik 2 Lalu garis miring dua kali Lalu localhost Yaitu name server yang tadi telah kita ubah Kemudian kita enter Nah jika muncul tulisan it works Berarti semua pengaturan dan konfigurasi telah sukses Kita lakukan Oke sampai disini tutorial kita pada hari ini Tentang cara menginstal server Apache di Windows 11 Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini Terima kasih Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya